Pemirsa kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur berinisial AN di apartemen Green Pramuka kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Korban dan saksi dipanggil untuk melengkapi pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. RPA Perindo menampingi AN, anak di bawah umur yang menjadi korban ruda paksa menjalani pemeriksaan terakhir di Polda Metro Jaya. AN di ruda paksa di rumahnya di apartemen Green Pramuka oleh MA, 18 tahun pada Oktober 2023 lalu. Setelah pemeriksaan ini, penyidik akan segera melakukan pemanggilan terhadap pelaku. Dan juga tadi dari kepolisian juga memanggil P3A di Pulau Gadung untuk sama-sama menampingi kasus ini dari pendekatan sihis juga sehingga korban benar-benar dipulihkan. Dan setelah ini, nanti akan pemanggilan pelaku dan proses ini akan dilimpahkan ke kejati. Dan kami berharap secepatnya di P21 kan. Undang-undang yang disangkakan kepada pelaku yaitu mengenai tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang dewasa di mana ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Keluarga korban juga berharap polisi segera menuntaskan kasus ini dan pelaku segera diproses hukum. Tim Liputan AIN News melaporkan. Terima kasih telah menonton!